Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Keluarga besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang saya cintai Alhamdulillah dengan izin Allah Hari ini kita dipertemukan Dan ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi saya Bisa bertatap muka Bisa bertemu dengan keluarga besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang saya cintai Tak terasa kita sekarang sudah memasuki bulan Dimana pada saat itulah Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Untuk melakukan Isra dan Mi'raj Inilah peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh umat Islam Karena pesan dari Isra Mi'raj itu selalu kita laksanakan Paling tidak dalam satu hari lima kali solat kita lakukan Insya Allah akan kita bahas Bagaimana ruh dari solat yang merupakan pesan utama dari Isra Mi'raj Ruh solat itu harus ada dalam kehidupan kita sebagai pribadi Dalam kehidupan keluarga Dalam kehidupan pekerjaan Dan dalam kehidupan kita sebagai warga negara Sahabat tercinta Mari kita kaji, mari kita telah Apa yang terkandung di dalam solat yang kita lakukan tiap hari Keluarga besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang saya cintai Rasulullah SAW pernah Isra dan Mi'raj Isra itu artinya melakukan perjalanan malam Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Dan dari Masjidil Aqsa beliau dipanggil oleh Allah Kesidratul Muntaha Mi'raj, Mi'raj itu artinya naik ke atas Untuk menerima wahyu Perintah solat yang lima waktu Nah kita juga sebenarnya Sehari paling tidak lima kali Melakukan Mi'raj Tapi kita Mi'raj kepada Allah Bukan menerima wahyu Melaksanakan solat Tetapi jiwa kita Mi'raj kepada Allah Naik ke atas Untuk mengagungkan dan memohon ampunan Jadi inti dari solat itu adalah tazkiyah Pensucian jiwa kita dihadapan Allah SWT Karena solat adalah suatu upaya pensucian jiwa Maka ketika kita akan solat Kita bersihkan raga kita Dengan berwudu Bahkan ada juga yang dimulainya dengan mandi besar Itu tujuannya adalah Mempersiapkan raga kita Yang bersih Untuk supaya jiwa kita Sampai kepada Allah SWT Hati kita Jiwa kita Menghadap Allah Melalui takbir Melalui ruku Sujud kita Melalui doa-doa kita Dengan harapan itu semua Akan menghapuskan dosa dan kesalahan Wassalawatul khums Solat yang lima waktu Antara satu solat ke solat berikutnya Mukaffirotun lima bainahuma Itu pelebur bagi dosa dan kesalahan Ketika kita solat duhur Sesungguhnya kita sedang membersihkan dosa-dosa kita Dari subuh sampai duhur Ketika kita solat asar Sesungguhnya solat asar itu Pelebur dosa-dosa Dari duhur sampai asar Sahabat keluarga besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Yang saya cintai Ini inti dari solat Yaitu Tazkiyatun nafs Pensucian jiwa Pensucian raga Agar memang Dalam kehidupan ini Kita berusaha untuk bersih Jiwa dan raga kita Yang kedua Sahabat-sahabat tercinta Solat itu harus tepat waktu Sesungguhnya solat itu sudah ditentukan waktunya Ini isyarat apa? Kalau poin pertama Kita bersihkan raga kita Kita bersihkan jiwa kita Kita bersihkan pikiran kita Dalam bekerja pun Raga kita kudu bersih Harus sehat Pikiran kita harus bersih Hati kita harus bersih dalam bekerja Dan jangan lupa ketika bekerja pun Kita berdisiplin Disiplin waktu Disiplin tempat Disiplin tugas Itu merupakan ruh Yang bisa kita ambil Dari solat Karena Nabi SAW pernah ditanya Ya Rasulullah Amal apa yang paling hebat Yang paling bagus Sabda beliau As-salatu fi awwali waktiha Solat di awal waktu Sahabat-sahabat tercinta Ini isyarat Mari kita berdisiplin Mari kita berpegang teguh pada aturan Mari kita tegakkan kebenaran Karena tidak ada kemenangan Tanpa kedisiplinan Kita ada kedai kesuksesan Tanpa kebersihan hati Miliki hati yang bersih Miliki pikiran yang bersih Dan miliki kedisiplinan Itu semua ada di dalam solat Dan sahabat-sahabat tercinta Pesan yang kita terima dalam solat Segala sesuatu Harus mengagungkan Allah Allahu Akbar Agungkan Allah Ketika kita bekerja Nawaitunya Niatnya Bukan hanya bekerja Bukan hanya melaksanakan tugas Tapi sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Maka apapun yang kita lakukan Dalam menjalankan tugas Sesungguhnya Itu merupakan Pengejauhan tahan Perwujudan kita Sebagai bentuk Penghambaan diri kita kepada Allah Yang diwujudkan Direalisasikan Dalam bentuk Bekerja yang sungguh-sungguh Dan jangan lupa Ketika kita bekerja Rendahkan hati kita Kita sujud Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita introspeksi Karena ketika kita melaksanakan Satu pekerjaan Sangat mungkin Kita juga melakukan kekeliruan Maka berlapang hatilah Untuk menerima teguran Dari pimpinan kita Untuk menerima teguran Dari sahabat-sahabat kita Jangan merasa diri kita Paling benar Bukankah sholat Mengajari kita Untuk menempatkan Dahi kita Di tempat sujud kita Artinya Kita jangan Sungkan-sungkan Untuk menerima kritikan Untuk menerima Masukan Kalau itu Akan membuat kita Semakin berkualitas Semakin dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat-sahabat Yang Allah muliakan Ketika kita sholat Dianjurkan sholat itu Berjamaah Ini artinya apa Pekerjaan Kalau dilakukan Secara berjamaah Insya Allah Kualitasnya Akan lebih bagus Suatu pekerjaan Yang berat Kalau disitu Banyak tangan Yang bersih Banyak pikiran Yang bersih Banyak tenaga Yang ikhlas Percayalah Maka pekerjaan Yang berat Akan terasa ringan Disitulah pentingnya Sahabat-sahabat Menjaga Menjaga Kebersamaan Menjaga Teamwork Dan menjaga Ketaatan Kepada pemimpin Kalau kita sholat Berjamaah Nabi Sallallahu Alhamdulillah Bersabda Kalau imam Takbir Kamu makmum Takbir Kalau imam Ruku Kamu ruku Kalau imam Sujud Kamu sujud Ini artinya apa Dalam bekerja Ketaatan Kepada Pemimpin Itu sangat penting Sekali Bagaimana Kalau pemimpin Kita ada kekeliruan Namanya juga manusia Maka ingatkan Dengan cara Yang santun Bagaimana Kalau imam Salah Makmu Mengatakan Subhanallah Subhanallah Nah Sahabat-sahabat Tercinta Betapa indah Kalau ruh Sholat itu Kita tarik Dalam realitas Pekerjaan Seorang Pemimpin Berjuang Melaksanakan Amanah Kepemimpinannya Makmum Harus Taat Kepada imam Tapi ketika Imam itu Keliru Diingatkan oleh Makmum Ingat Makmum Mengingatkannya Dengan santun Subhanallah Tidak perlu Dengan cacimaki Tidak perlu Dengan pengkhinaan Tapi bicara Baik-baik Seperti halnya Kita ketika Bermakmum Kita mengatakan Subhanallah Maha suci Allah Tidak mengatakan A'udzubillah Kalau imam salah Kita tidak bilang A'udzubillah Tidak Subhanallah Ini isyarat apa Jadi dalam sebuah timur Itu harus ada Ketaatan Kepada pemimpin Dan ketika Pemimpin itu Salah Boleh ditegur oleh Makmum Dengan cara yang Santun Dan pemimpin juga Mendengar Apa teguran Dari makmum Jadi indah sekali Sahabat-sahabat Tercinta Maka akan Tercipta Sebuah Kebersamaan Jangan lupa Bahwa dalam hidup itu Akan selalu ada Masalah Akan selalu ada Problem Di dunia pekerjaan Di dunia rumah tangga Di dunia Kenegaraan Semua akan ada masalah Tapi percayalah Semua masalah Bisa diselesaikan Dengan Kebersihan hati Dengan Kedisiplinan Dengan Ketekunan Dan Dengan Ketaatan Kepada pemimpin Serta Sopan kita Kepada pemimpin Saat salah Kemudian pemimpin juga Mengayomi Kepada Bawahannya Itulah Sahabat-sahabat Tercinta Keluarga besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Bagaimana Ruh sholat itu Berada dalam kehidupan Dan yang Tidak boleh dilupakan Ujung dari sholat Akhir dari sholat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini isyarat apa? Bahwa kita Setiap saat Harus Mendahulukan Perdamaian Kita Salam Ke kanan kita Ke kiri kita Sahabat kita Yang di sebelah juga Mengucapkan Assalamualaikum Ke kiri dan ke kanan Berarti Ruh yang bisa kita ambil Dalam sholat Adalah Umat Islam Dengan Semangat sholatnya Harus Mendahulukan Kedamaian Ketenangan Kesejukan Kepada Orang lain Nabi Sallallahu Assalam Mengatakan Man salimal muslimuna Min lisanihi wa yadihi Muslim yang baik itu Adalah Muslim Yang bisa Memberikan Kesejukan Kepada orang lain Sahabat-sahabat Tercinta Mari kita berjuang Agar sholat itu Bukan hanya ruku dan sujud Tapi sholat itu Harus mengejewa Entah Harus wujud Dalam aktivitas Kehidupan kita Kita ciptakan Kedamaian Kita ciptakan Persaudaraan Kita hargai Orang lain Kita tempatkan Orang lain Secara proporsional Sesuai dengan Posisinya Percayalah Dengan sholat itulah Kita akan mulia Di hadapan Allah Dan mulia Di hadapan manusia Keluarga besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Yang saya cintai Ketika Rasulullah S.A.W. Menjelang wafat Beliau wafat pada hari Senin Tanggal 12 Rabi'ul Awal Selesai beliau Melakukan sholat subuh Beliau berbaring Dan yang ada Di sekitar beliau Adalah Orang-orang yang Sangat dekat Dengan beliau Di antaranya Adalah istrinya Sayyidah Aisyah Beliau minta Kepada istrinya Segayung air Lalu Ketika Segayung air itu Sudah ada Di hadapannya Beliau memasukkan Dua telapak tangannya Dan mengusap Wajahnya Sambil berdoa Allahumma Hawwin Alayna Fi Syakaratil Maut Ya Allah Ringankan aku Dari sakitnya Syakaratil Maut Allahumma Hawwin Alayna Fi Syakaratil Maut Beliau Katakan itu Tiga kali Lalu Sebelum beliau Menghembuskan Nafasnya yang terakhir Beliau mengatakan Assolata 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 Wa ma malakat Aymanuku Jaga oleh kalian Solat Jaga oleh kalian Solat Jaga oleh kalian Solat Dan jaga Amanah yang ada Di genggaman kalian Sahabat-sahabat Tercinta Jadi tolong Diingat Wasiat Terakhir Ketika beliau Akan wafat Beliau Menitipkan Kepada kita Semua Agar menjaga Solat Mengapa Karena ternyata Solat itu Seperti yang saya bahas tadi Harus terbawa Ruhnya Dalam kehidupan kita Solat itu Bukan hanya Ruhku Sujud Tahiyat Wirid Tapi solat itu Sebagai Suah semangat Agar kita Menjalani kehidupan Dengan bersih Fikiran Bersih hati Disiplin Tekun Taat kepada Pemimpin Santun Saat kita Menegur Orang lain Kalau salah Percayalah Dengan Ruh Solat yang Begitu Indah Bangsa kita Akan menjadi Bangsa yang Hebat Keluarga kita Akan menjadi Keluarga yang Hebat Dan kita Akan menjadi Insan-insan Indonesia Yang mulia Di hadapan Allah Dan Mulia di hadapan Manusia Sahabat Tercinta Mari kita Tundukkan Kepala kita Kita Bermohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma Inni As'aluka Bi'anni Ash'hadu Annaka Antallah La ilaha Illa Antal Ahad Somad Alladhi Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kupuan Ahad Ya Rahman Ya Rahim Ya Aziz Ya Ghafur Rahim Ya Allah Ampuni Segala Kehilapan Kami Maafkan Segala Kekeliruan Kami Bimbing Kami Semua Dengan Cintamu Dengan Rahmat Sehingga Kami Merasa Nikmat Di Jalan Kebenaran Dan Kebaikan Ya Allah Yang Maha Pengurah Maha Penyayang Ampuni Kesalahan Kedua Orang Tua Kami Muliakan Kedua Orang Tua Kami Ya Rob Kami Yakin Kedua Orang Tua Kami Pernah Sakit Demi Kebahagiaan Kami Pernah Gelisah Demi Kebahagiaan Kami Pernah Menahan Malu Demi Kebahagiaan Kami Ya Allah Kami Sebagai Anak Tidak Mungkin Bisa Membalas Segala Perjuangan Dan Kebaikan Kami Mohon Ya Allah Dengan Segala Kerendahan Hati Muliakan Kedua Orang Tua Kami Di Sisimu Tempatkan Kedua Orang Tua Kami Dengan Penuh Kemuliaan Naungi Kedua Orang Tua Kami Dengan Rahmat Dan Keberkahan Sebagaimana Keluarga Yang Penuh Mawadah Rahmat Dan Sakina Ya Allah Karuniakan Kepada Kami Anak Anak Yang Soleh Anak Anak Yang Cerdas Yang Sehat Yang Bisa Menghadapi Tantangan Zaman Ya Allah Jadikan Kami Dan Anak Cucu Kami Menjadi Orang Orang Yang Selalu Menegakkan Solat Selalu Melaksanakan Solat Dengan Tekun Dengan Husyu Jadikan Ya Allah Kami Ahli Ahli Solat Dan Wafatkan Ya Allah Kami Semua Dalam Keadaan Kami Sedang Melaksanakan Kecintaan Mu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Rabbana Hablana Min Azwajina Wadhurriyatina Kurrata Ayun Wajalna Lilmuttaqina Imama Rabbana Atina Fiddun Ya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wa Kina Adab Anar Subhanaka Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin Amin Ya Arhaman Rahimin Amin Ya Rabbil Alamin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh